Intro Di hari Jumat ini ada satu cerita datang dari Ibu Yuliana Atau Ibu Yuli mungkin bisa jadi Ibu Ana panggilannya Nah Ibu Yuliana itu sebelum menjadi yang sekarang Beliau sekarang adalah seorang pengajar Seorang pengajar negeri PNS di sebuah SD Tapi sewaktu Ibu Yuliana itu Aduh mohon maaf berlibat Sewaktu Ibu Yuliana itu masih mengarya Atau belum menjadi seorang pegawai negeri sipil ya Dia pernah mengarya di sebuah SD waktu itu Yang secara kebetulan secara tidak sengaja Bertemu dengan salah satu teman kuliahnya Sama-sama satu daerah waktu itu Kuliah di kampus yang sama Intinya ketemu di sana lah Sempat akrab dulu Sampai akhirnya selepas kuliah tadi Mereka pun pisah Tanpa ada kabar yang jelas Mereka tuh udah masing-masing gitu ya Ibu Yuliana bekerja itu tadi Ngarya sebagai guru di SD tersebut SD negeri tersebut Nah suatu hari Kedatangan seseorang Seseorang yang dikenal sama Ibu Yuliana itu Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Gue pengen ngucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror Dan kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapa Koror Terima kasih banyak semuanya Ibu Yuliana pun kaget awalnya Ketemu sama salah satu temannya itu Yang dulu pernah akrab sewaktu di kampus Namanya Ibu Rini Ibu Rini itu datang kesana Statusnya itu udah sebagai guru negeri Yang memang ditugaskan untuk mengajar di SD tersebut Kaget bukan main Seneng gitu loh Ibu Rini katanya Manggilnya udah sama-sama ibu ya Dulu kan masih mbak Loh bu Rini disini Lah ini bu Yuliana Disini juga bu Iya aku disini Oh sejak kapan bu disini Mungkin udah hampir setahun ini Kata bu Yuliana Oh udah lumayan lama ya Lah ibu sendiri gimana Iya aku dikasih tugas Ngajar disini Ngajar disini Ibu udah ini udah Apa namanya Udah jadi seorang PNS Kurang lebih seperti itu dialognya ya Iya saya udah Alhamdulillah Wah selamat ya Selamat selamat ya Pertemuan pagi itu gak berlangsung lama Karena mereka sama-sama harus mengajar Harus ya bertugas begitu Nah Saat ada ya perkenalan segala macem Ini gak usah dicitain secara detail ya Perkenalan ya Bu Yuli udah kenal sama bu Rini Dan guru-guru yang lain akhirnya tau Oh ini temannya ini Temannya bu Yuliana Lah setelah itu Setelah waktu istirahat Mereka pun ketemu lagi Mereka tuh ngobrol-ngobrol Sebenarnya dalam hatinya Bu Yuliana itu ada rasa minder Wajar ya Hal ini tuh wajar Temannya teman seperjuangannya Itu udah Di level yang agak sedikit Lebih tinggi dari dirinya Yang waktu itu statusnya masih Guru honorer ya Ini bener-bener Adalah namanya rasa minder Itu ada pastinya Tapi Gimana caranya gitu ya Supaya Minder ini tuh gak jadi hal yang jahat Minder ini tuh nanti Timbul iri segala macem Iri itu sempat Sempat terbesit dalam Dirinya ibu Yuliana Tapi enggak lah Bu Rini kan orangnya Baik gitu Enggak aku gak boleh Seperti itu Dia bisa di level itu Karena usahanya Karena prosesnya segala macem Dimudahkan jalannya Sementara aku begini Kemarin sempat ikut Gagal gitu ya Sudah gak apa-apa Emang mungkin rejekiku Nasibku Harus seperti ini dulu Kata bu Yuliana Sambil terus nenangin diri Gimana caranya Supaya gak timbul yang namanya Iri-iri itu tadi Mereka pun ketemu Ngobrol Bu Yuliana Senormal mungkin Seperti itu Sampai akhirnya Bu Rini tuh Mengucapkan suatu hal Bu Yuliana Aku kan kebetulan Ini alhamdulillah Banget ya bu ya Aku mau ngundang Jenengan itu Ke rumah Sekalian Loh Ada acara apa bu Ini Kami mau mengadakan syukuran Loh syukurannya Bu Rini Iya kurang lebih Seperti itu Wah alhamdulillah Iya bu Pasti aku datang Pasti aku datang Acara syukurannya itu Hari apa bu Ya insya Allah hari minggu Hari malam senennya Katanya begitu Malam senen Berarti Udah siap-siap Dari hari minggunya dong bu Iya Dari hari minggunya Udah siap-siap Ya udah Bu Rini Gini aja Aku Mau bantu-bantu Jenengan juga Kata bu Yuliana ya Menawarkan diri Waktu itu Ya Bu Rini Seneng banget Pasti Ya udah bu Kalau kayak gitu Datang aja Datang Nah singkat cerita Obrolan di sekolah Itu pun Selesai bu Gita ya Ini gak tau Ngobrolnya hari apa Gak diceritain juga Sama bu Yuliana Tapi udah Obrolan itu Udah selesai semuanya Singkat cerita Hari minggu Hari minggu Sekitar jam 9 pagi Bu Yuliana pun Datang ke rumahnya Bu Rini itu Dulu udah Sempet Apa namanya Karena udah Kena lama Udah akrab Kan pernah juga Sesekali main Ke rumahnya Itu tadi Bu Rini Bu Rini juga pernah Ke rumahnya Bu Yuliana Meskipun cuman sekali Tapi tau lah Oh Di daerah ini Karena masih Satu kota ya Oh di daerah sini Cuman tinggal Nanya dong Ancer-ancernya apa ya Bu ya Saya tuh agak sedikit lupa Oh begini 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 Ketemulah rumahnya Bu Rini Oh iya Ternyata disini Gak terlalu jauh Bu Yuliana pun Masuk kesana Assalamualaikum Langsung disambut Sama Bu Rini Waalaikumsalam Bu Yul Udah dateng Bu Iya Bu Rini Kita tuh asing Ya sebenarnya Ngobrolnya pakai Babu-babu Begini Iya ya Bu ya Udah lah Panggil nama aja Katanya Iya kan ini Gak di sekolah Kata Bu Rini Gimana Bu Yuliana Lah itu kan Kamu Bu lagi Intinya bercandaan Begitu Ya udah Rini Akhirnya mereka pun Saling panggil nama lagi Yul Gimana cerita kamu Ya Cerita aku apanya Ya berhubungan kok kamu bisa sampai ke sekolah ini Ya aku awalnya sama kayak kamu Nyobain peruntungan gitu Daftar PNS Cuman Mungkin belum rejekiku Jadi aku belum Ya belum sempet lah Belum mendapatkan kesempatan itu Dan Aku coba daftar kesana kesini Dan Alhamdulillah Di SD ini memang lagi Butuh tenaga bantuan Ya akhirnya sementara waktu lah Aku ngisi waktu juga Akhirnya aku masuk SD tersebut Bu Rini pun Sama prosesnya Diceritain begini 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 Dan Alhamdulillahnya Gitu ya Mungkin ya ini namanya rejeki juga ya Mungkin sekarang Rejekinya saya Siapa tau Insya Allah tak doain ya Bu Ya tahun depan Bu Yuliana Dapat rejekinya Katanya Oh iya iya Manggilnya babu-babu lagi Jangan manggil bu lagi Udah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol Bu Yuliana pun mulai Ngomongin masalah syukuran itu tadi Rin ini apa aja nih Yang mau dibantuin katanya Ya Yul kamu kesini Udah nemenin aku aja Disini ya pak Bantu-bantu sedikit aja lah Gak usah yang banyak-banyak Iya iya Mana-mana Ini kita pasti mau masak-masakan Segala macam Iya kita mau masak-masak itu Di belakang sana semuanya Akhirnya apa Bu Yuliana pun Ke belakang sana Di area dapur situ Jadi begini Rumahnya Bu Rini itu Bu Rini itu bukan Dari keluarga yang kaya gitu ya Rumahnya pun sederhana Kecil Samping kanan kirinya Memang masih ada lahan Disitu kayak ada bekas Gambar-gambar kayak Buat bulu tangkis Yang satunya disitu tuh Ada beberapa pohon pisang Yang lebih dipakai untuk Jemuran baju lah Waktu itu Rumahnya kecil Gak terlalu gede Ke belakang Ya sempit lah Boleh dibilang Masuk-masuknya itu juga sempit Ke belakang sana Di area dapur Area dapurnya Memang sedikit Agak lebih lebar Cuman bukan Dari tembok bata Tapi dari Bambu-bambu Sepertitulah Bambu yang Dirakit sedemikian rupa Itu jadi Bentengnya Atau jadi temboknya Atapnya pun Cuman setengah Jadi ada Langit-langit Yang lowong Langsung ke langit Alat masaknya pun Boleh dibilang Cukup tradisional Ada beberapa tungku Disana Tapi ada Kompor gas juga Disitu Kejadiannya belum terlalu lama Tapi gak Diceritain kapan detailnya Tapi udah ada Kompor gas Nah Bu Yulian itu Agak sedikit bingung Ini mana yang aku pegang dulu Ya Mana yang aku pegang dulu Ah udahlah Ini aku ngerajangin Ini dulu aja deh Sayur-mayur Dan cabai Dan yang lain-lain Waktu itu Akhirnya mulai dipotong-potongin Sama Bu Yuliana Sama Bu Nur juga Eh kok Bu Nur Bu Rini juga Disitu mereka Masih di dalam Area rumah ya Area rumah bagian belakang Di sebelah kiri sana Itu ada tempat sholat Waktu itu Sekitar jam 10 pagi Tempat sholatnya Itu tempat kecil Ruangan Mungkin sekitar 2 x 1 meter Cuma bisa buat sholat 1 orang Ditutup pakai kordin Kordinnya itu Jaraknya dari tanah Mungkin kurang lebih Sekitar 1 jengkal Atau sekitar 20 sentian Bu Yuliana Kan Ya Sembari disitu Sembari Ngeliat-liat Begitu kan Pernah suatu saat Matanya itu tertuju ke Ruang sholat tersebut Ngeliat Ada sepasang kaki disana Di balik hordin Ngadepnya ngadep Kayak orang sholat Ngadep ke arah kiblat Diperhatiin gitu Keliatan mata kakinya Dalam Benaknya Bu Yuliana Oh itu pasti bukan perempuan Kalau perempuan kan pasti akan pakai Mukenah rapet Itu mungkin kakinya Laki-laki Kali ya Sepintas itu Seperti itu Karena Bu Yuliana juga Nggak merhatiin secara detail Ada bulunya Atau gimana gitu Kalau buluan Oh laki-laki Biasanya Diperhatiin Tapi ini sholat apa ya Udah jam 10 lewat Apa ya Sholat duha gitu kan Tapi kan mungkin jam segini Udah terlalu siang Ah udah biarin aja Bodo amat gitu kan Tetep Ngerjain itu Bu Rini juga Di depannya Yang lain-lain Apa namanya Masak-masak yang lain Megang yang lain 10 menit kemudian Saat Dia mau ganti Ngiris apa Balik lagi ke tempat itu Ngelihat kesana Kaki itu masih ada Berdiri disitu Cuman Kali ini tuh Ngadepnya beda Tadinya Ini korden Ngadepnya tuh Kesamping sana lah Salah satu sisinya Kali ini tuh beda Seolah-olah Orang tersebut Ngadepnya Ke arah korden tersebut Penutup tersebut Kakinya jadikan Keluar gitu ya Dari Korden bawah itu Keluar Nyorok keluar Begitu Orang itu Aneh gitu ya Kok kayak Orang ngintip Dari balik korden Kelihatan kakinya Alah udah Biarin aja Sampai akhirnya Begini Karena udah Terlalu lama Hal itu Mungkin ada Sekitar 10 Atau 15 menit Bu Yuliana Menyaksikan kaki Tersebut disana Itu kan bikin Gak nyaman gitu Dia tuh merasa Kayak diawasi Atau apa Ngomong sama Bu Rini Tadi Rin Iya kenapa Itu tempat sholat Ya Rini Iya itu tempat sholat Kenapa Mbak Kenapa Yul Mau Kamu mau sholat Atau gimana Enggak Rin Itu siapa sih Yang berdiri disana Gitu kan Mbak Rini kan diem Terus ngelirik Pelan-pelan Pelan-pelan Begini Balik lagi ke Ngeliatin Bu Yuliana Maksud kamu gimana Yul Itu ada kaki Kata Mbak Yuliana Begitu Mbak Rini Nengok Kaki mana Enggak ada Kaki disana Waktu itu Mbak Yuliana itu Masih ngeliat Kakinya Sementara Bu Rini Dia gak ngeliat Apa-apa Disana Yul udah Jangan Jangan bercanda Kita udah gak Di kampus lagi Kalau di kampus lagi Di kosan dulu Iya Emang serem Gitu kan Cuman kan Ini di rumah Udah Udah gak usah Bercanda Gak usah Bercanda Kata Bu Rini Begitu Enggak Rin Sumpah Itu masih ada Kakinya disana Diperhatiin Begini Ada sedikit Bulu di kakinya Laki-laki Rin Kata Bu Yuliana Negesin gitu Itu udah laki-laki disana Beneran di ruang sholat itu Di balik kordel Bu Rini langsung bangun Cuk-cuk-cuk Nah saat Jalan begini Kan Bu Rini tuh Pake Roknya Rok panjang Saat jalan kesana Nutupin Nutupin pandangannya Bu Yuliana Ngeliat ke arah tempat sholat tersebut Kordinnya dibuka Sama Bu Rini Brak Gak ada apa Saat goyang-goyang Begini ya Si Bu Rini Coba nyariin Ya Bu Yuliana juga Yuliana juga gak ngeliat Disana itu ada apa-apa Wih ya kok kosong Tuh kan Gak ada apa-apa Kata Bu Rini Nah ini Ibunya Bu Rini Ada apa Katanya begitu Nanyain Gak ada apa-apa Bu disini Dibuka aja Biar gak buat ngumpet nyamuk Kata Bu Rini Ngelasnya Seperti ibunya pun Berlalu Mereka berdua Kesana Melanjutkan Ngiris-ngiris lagi Tak tek Tak tek Tak tek Lagi Siang Menjelang Sholat duhur Mungkin sekitar Jam setengah Dua belas Waktu itu Bu Yuliana Lagi ngirisin Tempe Tempe Mentah Diirisin Kecil-kecil Mungkin mau bikin Orek Atau apa Begitu ya Itu diirisin Kecil-kecil Kan butuh konsentrasi Jangan terlalu tebel Jangan terlalu apa Konsentrasinya ke pisau Sama tempe Tiba-tiba Di sampingnya itu Ada yang lewat Sek-sek-sek Sek-sek-sek Kaki Ngelirik begini Kaki Nah Begitu Bu Yuliana Ngeliat ke arah sana Sorry Kebalik Lewatnya dari depan Sek-sek-sek-sek Begitu Bu Yuliana Penasaran itu Yang lewat siapa Nengok ke belakang Begini Karena ngelewatin dia Itu udah gak ada Apa-apa disana Langsung ininya Ditaruh pisaunya Cebrek Bu Rininya Si mbak Rininya Pun nengok ke arahnya Bu Yul Kenapa Yul Kenapa Rin Ada kaki lagi Katanya Maksudnya gimana Jangan keras-keras Kata Bu Rini Jangan keras-keras Yul Kenapa Kamu kenapa Rin tadi Kakinya lewat lagi Kesini Lewatin aku Pas aku Nengok begini Ke belakang Gak ada apa-apa Disana Rin Kok ini Rininya serem Nah Di area Dapur tersebut Memang Agak sedikit Gelap Pencahayaannya itu Agak sedikit Gelap Dan Apa ya Apapun yang disana Itu jadi terlihat Gak terlalu Jelas Begitu ya Bu Rini pun Bilang begitu Yul mungkin Kamu Ini kali Karena disini Gelap Yuk kita Masaknya Diluar aja Diluar Kata si Bu Rini Ayo Ayo Diluar Diluar Akhirnya mereka pun Keluar Melanjutin Masak Memasak Nah setelah itu Anggap aja Selepas sholat Duhur itu Selesai Acaranya Rencananya itu Selepas sholat Asar Di daerahnya Bu Rini Saat mau Ngadain acara Selametan Atau kendurian Kayak itu tuh Biasanya selepas Sholat Asar Sore Sekitar jam Setengah Lima Itu siang hari Udah selesai semua Bu Yuliana pun Akhirnya pamit Pulang ke rumah Bu Rini Terima kasih Banget sama Bu Yuliana Dan diundang lagi Bu Nanti Eh Yul Kalau misal Kamu gak capek Misal ada waktu Atau gimana Nanti malam Mampir kesini Mau udah Katanya Oh iya Siap Kata si Bu Yuliana Kalau memang Nanti ini Tak usahain Aku datang kesini Ren Ya makasih ya Yulian Atas ini Bantuannya Ini sini sini Dikasih makanan Buat makan siang Dibawain sama Bu Rini tadi Ya Bu Yuliana Awalnya menolak Tapi karena dipaksa Alhamdulillah Jadi makan siang Gak usah masak Gak usah beli Waktu itu Akhirnya dibawain pulang Juhur itu udah Sampai rumah Waktu itu Dia itu terus kepikiran Sebenarnya apa sih Sekaki siapa sih Itu disana Siang Sekitar jam Satu Selepas sholat Juhur Bu Yuliana itu Tidur Di rumah Di rumah Waktu itu Sendirian Karena bapak ibunya Itu keluar Ke pasar Semuanya Adik-adiknya Juga pada Tidur Waktu itu Ada yang kecil-kecil Itu main Main gak tau Kemana Nah ini bapak sama ibunya Itu gak ada di rumah Waktu itu Masih di pasar Mbak Yuliana tidur Dan Dia ngerasa Apa ya Kayak ada Sesuatu yang Bergerak-gerak Di atasnya Waktu itu Jadi hal itulah Yang bikin Bu Yuliana Akhirnya Kebangun Dia tidurnya Miring Begini Masih pakai Baju yang sama Belum ganti Tadi karena Saking capeknya Ketiduran di Kamarnya sendiri Tidur miring Dia tuh kok Kasurnya tuh Kayak goyang-goyang Gitu Ini apa Sebenernya Bu Yuliana pun Kebangun Buka matanya Ini siapa sih Kaget banget Dia Jadi ada Seorang laki-laki Mohon maaf Gak Maka Baju Telanjang bulat Termasuk Ya telanjang bulat Termasuk Itunya juga Tertarik Gravitasi Gitu Jadi menggantung Itu Bu Yuliana Sambil langsung Teriak-teriakan Astagfirullahaladzim Kamu siapa Kamu siapa Kayak gitu Pokoknya teriak-teriak Panik Nah Saat Bu Yuliana Menjatuhkan diri Ke bawah sana Saat ngeliat begini Ya si laki-laki Tersebut itu Udah gak ada Nangis Bu Yuliana Di sana Nah Adiknya yang lagi tidur Itu kan bangun Mbak Kenapa Mbak Kenapa Enggak Enggak Apa Mbak Habis mimpi Katanya Mimpi Serem Kata si Mbak Yuliana Bilangnya Seperti Udah Udah gak Apa Udah Tenang Tenang Katanya Begitu Ditenangin Sama adik-adiknya Dikasih minum Dan hal itu Udah gak dipikirin lagi Sama Bu Yuliana Sampai kurang lebih Sore harinya Menjelang mandi Mungkin sekitar Jam 4 Atau Lagi acara Ini ya Lagi acara Di sananya Di Bu Rininya itu lagi Jam-jam Acara selamatannya Nah disitu Si Bu Yuliana Kepikiran Apa Hubungannya ya Kira-kira ada hubungannya Enggak Kaki di rumahnya Bu Rinisana Dengan Sosok pria Yang Tadi Tiba-tiba Muncul itu Kira-kira Ada hubungannya Enggak ya Siapa dia Kok Aku belum pernah Loh seumur hidup Ngerasain hal Seperti ini Akhirnya Jam 5 Sore Selepas mandi Waktu itu Rencananya Mau Selepas sholat Mahrib lah Disuruh datang lagi Ke rumahnya Bu Rini tadi Sore harinya Sebelum Mahrib Bu Yuliana Pamit sama orang tuanya Pak bu Saya mau pergi Ke rumahnya Rini Pergilah Kesana Acara Selamatannya Udah Selesai Kesana lagi Bu Yuliana Juga bingung Kesana tuh Sebenarnya Alasannya Mau apa Tapi dia itu Kepikiran Satu hal Ada sesuatu yang Pengen saya Tanyakan Ada sesuatu yang Pengen saya Ceritakan Rini Aku itu Mengalami hal Yang aneh Hari ini Aku ngeliat Sepasang kaki Di rumahmu Disini kan Dan tadi siang Aku tidur Itu tiba-tiba Ada satu sosok Mau nindih aku Dia itu Gak pake baju Sama sekali Kata bu Yuliana Bu Rini nya kan Jadi Sikapnya tuh Sedikit aneh Agak sedikit aneh Dari mulai Garuk-garuk kepala Agak sedikit gelisah Kakinya tuh Digini-giniin Digerak-gerakin Itu Mirip kayak orang Mau menahan pipis Atau apapunnya Gelisah Begitu ya Kayak orang gelisah Rin Kamu kenapa Tanya bu Yul Kamu kenapa Enggak Yul Sebenarnya ada yang Mau aku ceritain Katanya bu Kenapa Kenapa Ada apa Yul Maaf ya Kata sebelumnya Aku mau minta maaf Kenapa Kenapa Kamu minta maaf Yul Aku tuh Mungkin ini Gak ada hubungannya Kata bu Rini ya Mungkin ini Gak ada hubungannya Aku gak tau Apa yang kamu percaya Tapi dari keluarga Aku yang Dari yang kami percaya Itu begini Dulu Aku tuh Punya Seorang Kakak Aku kan Anak ketiga Yul Rini Nah Anak pertama Ibuku Itu meninggal Dia meninggal Kecelakaan Nyemplung Di sumur itu Kata bu Di situ Bu Yuli kan Jadi Gimana gitu ya Prihatin Kasian Serem Juga Nebak Nebak Ini kira-kira Hubungannya itu apa Nah Semenjak Itu Yul Tapi yang kami Yakini Itu bukan Kakak kami Nah Di rumah ini Itu sering Masih sering Kelihatan Kakak kami itu Anggap aja Namanya Mas Sarwono Nah Mas Sarwono Itu sering Mondar-mandir Di rumah Ini Udah Berapa lama Mbak Yuliana Nanyakan Udah Lima Tahun Katanya Loh Lima Tahun Lima Tahun Berarti Waktu itu Kamu masih Kuliah Iya Aku masih Kuliah Kenapa Kamu Gak Pernah Cerita Ya Ngapain Aku Ceritain Hal yang Seperti itu Yul Ya Si Mbak Yuliana Gak Mau memaksa Gimana Gimana Terus Terus Gimana Nah Sebenarnya Kemarin Sewaktu Kamu Bilang Kamu Ngelihat Ada kaki Di ruang Sholat Itu Itulah Mungkin Satu sosok Yang Menyerupai Kakak Kami Katanya Kakakku Itu Abangku Itu Masku Itu Ya Mungkin Itu Sosok Yang Sama Dan Yang Jalan Kamu Bilang Kemarin Jalan Disamping Itu Adalah Sosok Yang Sama Dan Mungkin Yang Ikutin Kamu Sampai Ke Rumah Itu Sosok Yang Sama Kamu Bilang Dia Gak Maka Baju Sama Sekali Iya Memang Betul Masku Pun Seperti Itu Di Hari Dia Meninggal Dia Itu Melakukan Hal Yang Aneh Yang Gak Wajar Dia Kan Udah Gede Dia Itu Udah Boleh Dibilang Udah Dewasa Hampir Menikah Kok Aneh Dia Tiba Tiba Buka Baju Telanjang Bulat Jalan Jalan Di rumah Sini Aku Sampai Malu Adiknya Sendiri Ngeliatin Masku Begitu Dan Tiba Tiba Itu Karena Dari Pagi Bapak Itu Bilang No Itu Minta Tolong Sumurnya Itu Dibenerin Kayak Gitu Sebelum Ngebenerin Masku Itu Buka Baju Dia Ngebenerin Sumurnya Dan Dia Tiba 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 Dia Jatuh Kesana Kesumur Nasibnya Nggak Begitu Baik Kepalanya Kebentur Segala Macem Di bawah Itu Udah Meninggal Katanya Disitu Mbak Rini Juga Menangis Menceritakan Hal tersebut Masku Itu Orang Baik Sebenarnya Dia Kerja Dan Sekolahku Termasuk Kuliahku Kayak Gitu Itu Juga Dibantuin Sama Masku Ya Bu Yuliana Juga Ikut Sedih Yang Ngedenger Cerita Itu Tadi Dan Semenjak Itu Tadi Masku Meninggal Kami Serumah Itu Masih Sering Melihat Sosok Yang Mirip Dengan Kakak Kami Itu Mondar Mandir Disini Seperti Itu Gak Pakai Baju Sama Sekali Dan Aku Cukup Kaget Tadi Kok Sampai Ngikutin Ke Rumah Kata Bu Rini Kok Sampai Ngikutin Kamu Yul Aku Gak Tahu Udah Gini Jadi Mending Kamu Banyak Berdoa Aja Kata Si Bu Rini Ya Si Mbak Yuliana Juga Bingung Agak Sedikit Kesal Sebenernya Meskipun Sedih Tapi Agak Sedikit Kesal Kok Aku Ngerasa Kayak Seolah-olah Dibawa Ke Suatu Masalah Gitu Dan Setelah Ada Masalah Itu Kok Kayak Lepas Tangan Aku Disuruh Apa Tapi Lagi-lagi Bu Yuliana Itu Mengerti Kondisinya Bu Rini Dan Ternyata Tanpa Sepengetahuannya Si Mbak Yuliana Tadi Datang Satu Yang Suka Ngajar Ngaji Atau Apapun Perempuan Dengan Gamis Yang Rapet Begitu Masuk Kesana Assalamualaikum Salam Salaman Bu Yuliana Juga Nah Setelah Itu Si Bu Rini Singkat Cerita Aja Ini Bu Teman Saya Katanya Kan Bu Yuliana Kaget Gitu Maksudnya Gimana Oh Ini Ibu Ini Akhirnya Diceritain Semuanya Intinya Ibu Tersebut Memang Diundang Sama Keluarganya Bu Rini Untuk Ngobatin Bu Yuliana Jadi Saat Bu Yuliana Pulang Ini Seluruh Keluarganya Mbak Rini Ngelihat Kalau Sosok Yang Mirip Masnya Itu Yang Gak Pake Baju Sama Sekali Itu Ngebonceng Di Belakang Motornya Bu Yuliana Maka Dari Itu Sore Harinya Disuruh Dateng Kesitu Lagi Kan Yaitu Tujuannya Itu Untuk Pengobatan Dia Itu Awalnya Bukan Sore Hari Tapi Selepas Mahrib Cuman Ini Tadi Bu Yuliana Inisiatif Datang Sendiri Kesana Dan Alhamdulillah Setelah Didoakan Waktu Itu Ya Dibilangnya Memang Udah Dianya Udah Pergi Kau Udah Nggak Ngikut Kamu Lagi Udah Balik Ke Rumah Ini Lagi Katanya Secerita Di Rumah Bu Rini Bu Yuliana Itu Nggak Terlalu Tau Cuman Alhamdulillah Bu Yuliana Itu Bisa Terbebas Atau Terlepas Dari Siapapun Itu Bu Rini Bu Yuliana Itu Nggak Tau Sosok Tersebut Itu Siapa Tujuannya Apa Maksudnya Itu Juga Nggak Tau Termasuk Orang Yang Pinter Itu Tadi Cuman Bilang Tujuan Dari Makhluk Makhluk Seperti Itu Cuman Mau Goda Kita Aja Manusia Udah Kita Jangan Kalah Kita Jangan Mau Tergoda Intinya Seperti Itu Baik Itulah Satu Cerita Dari Ibu Yuliana Semoga Bisa Menghibur Kawan-kawan Semuanya Di Hari Jumat Ini Selamat Beraktifitas Dimudahkan Segala Sesuatunya Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lepak Horror Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh